Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah Kutu Arjo Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Setianto Saya dari program Magang 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kutu Arjo Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita awali dengan doa terlebih dahulu Berdoa mulai Hari ini kita akan belajar materi Yaitu di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 Tugasku sehari-hari di rumah Nah di pembelajaran nanti Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah Yang pertama kita akan belajar tentang mengenal letak suatu tempat Yang selanjutnya Mengenal dan membandingkan nilai mata uang logam dan kertas Nah selanjutnya kita juga akan belajar tentang Apa itu pengertian birama dan irama Dan yang terakhir kita akan belajar tentang tugas-tugas di rumah Nah kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya anak-anak Nah yang pertama kita akan belajar tentang apa anak-anak? Kalian tahu ini gambar apa? Ya benar sekali Ini adalah gambar tentang suatu dena Nah kalian tahu apa itu dena? Dena adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat Nah dari gambar dena tersebut Dapat kita simpulkan bahwa Siti tinggal di jalan Kihajar Dewantoro nomor 25 Nah di sebelah kanan rumah Siti terdapat rumah siapa anak-anak? Ya benar sekali Ada rumah adik Nah di sebelah kiri rumah Siti ada rumah siapa anak-anak? Ya benar sekali rumah ayu Nah di depan atau di seberangnya rumah Siti ada apa anak-anak? Ya benar ada musholat Nah selanjutnya kita akan penjawab pertanyaan terkait dengan dena Coba kalian amati gambar dena berikut ini Kalian amati terlebih dahulu Setelah itu kalian lengkapilah petak-petak yang kosong yang ada di gambar itu Nah kita isi terlebih dahulu ya Yang kita isi yang sebelah kanannya terlebih dahulu Di sebelah kanan rumah Siti terdapat rumah siapa anak-anak? Ya benar sekali rumah adik Nah di sebelah kiri rumah Siti ada rumah ayu Ya benar sekali Kemudian di depan rumah Siti ada musholat Ya benar sekali Nah mudah bukan? Nah kalian juga bisa mengisinya lagi di petak-petak yang kosong Coba kalian perhasilkan kembali gambar dena berikut ini Nah coba kalian ingat Di depan rumah Siti terdapat apa anak-anak? Ya benar sekali terdapat musholat Nah di dalam musholat biasanya itu terdapat sebuah kotak amal Nah fungsi dari kotak amal itu apa? Apa ya anak-anak? Ya fungsi otak amal itu adalah untuk menaruh amal kita Kita ingin bersedekah Kita ingin beramal Kita tahu di dalam kotak amal Nah biasanya kita bersedekah atau beramal itu menggunakan apa? Ya menggunakan uang Jadi kita memasukkan uangnya ke dalam kotak amal Nah di dalam kotak amal itu terdapat berbagai macam uang Ya Nah kalian tahu tidak? Uang itu terbagi menjadi berapa macam? Ya benar sekali Jadi uang itu terbagi menjadi dua macam Yaitu ada uang logam dan uang kertas Nah sebelumnya di dalam menulis nilai uang itu Ada aturannya loh anak-anak Jadi ketika kita menulis nilai uang Tidak boleh diberi sepasi ya Kita menulisnya tidak boleh diberi sepasi Jadi bersambung atau gandeng Jadi satu tidak boleh diberi sepasi Nah jadi dalam penulisan RP Dan rangkanya itu harus disambung Atau digandeng Tidak dipisah atau tidak di sepasi ya Nah contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini Yang pertama ada uang dengan nominal 100 rupiah Ditulis RP100,00 dibaca 100 rupiah Kemudian uang 200 rupiah ditulis RP200,00 dibaca 200 rupiah Kemudian uang 500 rupiah Kemudian uang 500 rupiah ditulis RP500,00 dibaca 500 rupiah Dan uang 1000 rupiah ditulis RP100,00 dibaca 1000 rupiah Nah sebelumnya kita telah mengenal tentang nilai atau pecahan uang logam Yang selanjutnya kita akan membandingkan tentang pecahan uang logam Disini terdapat contoh soal Yang pertama ada uang dengan pecahan 100 rupiah Dan kemudian ada pecahan 200 rupiah Nah kira-kira ini lebih kecil atau lebih besar ya anak-anak? Ya benar sekali Ini lebih kecil Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah Nah contoh soal yang selanjutnya adalah Yang pertama ada uang dengan pecahan 1000 rupiah dan pecahan 500 rupiah Nah kira-kira antara pecahan 1000 rupiah dengan 500 rupiah itu lebih kecil atau lebih besar ya anak-anak? Ya benar sekali Perbandingannya adalah lebih besar Jadi 1000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah Nah yang selanjutnya kita akan mengenal tentang pecahan nilai mata uang kertas Nah disini juga ada gambarnya loh anak-anak Yang pertama yang paling atas itu adalah uang 1000 rupiah Ditulis RP 1.000,00 dibaca 1000 rupiah Yang selanjutnya uang 2000 rupiah Ditulis dengan RP 2.000,00 dibaca 2000 rupiah Yang selanjutnya uang 5000 rupiah Ditulis dengan RP 5.000,00 dibaca 5000 rupiah Nah kemudian uang 10.000 rupiah Ditulis RP 1.000,00 dibaca 10.000 rupiah Yang selanjutnya uang 20.000 rupiah Ditulis dengan RP 2.000,00 dibaca 20.000 rupiah Yang selanjutnya uang 50.000 rupiah Ditulis dengan RP 5.000,00 dibaca 50.000 rupiah Dan yang terakhir uang 100.000 rupiah Ditulis dengan RP 1.000,00 dibaca 100.000 rupiah Nah selanjutnya kita akan membandingkan nilai pecahan mata uang kertas Nah sebelumnya kita telah mengenal tentang mata uang kertas Nah sekarang kita akan membandingkannya Nah yang pertama ini ada contoh nilai pecahan uang kertas 1.000 rupiah Dan nilai pecahan mata uang kertas 2.000 rupiah Nah kira-kira ini lebih kecil atau lebih besar ya anak-anak Ya benar sekali ini lebih kecil Jadi uang 1.000 rupiah Nah yang selanjutnya ada lagi nih Yang pertama ada nilai pecahan uang 5.000 rupiah Dan nilai pecahan uang kertas 1.000 rupiah Nah kira-kira ini lebih kecil atau lebih besar ya Ya lebih besar Jadi uang 5.000 rupiah Lebih besar dari 1.000 rupiah Nah itu tadi merupakan macam-macam dari nilai mata uang Ada apa aja anak-anak? Ada mata uang logam dan ada mata uang kertas Nah tadi kita bisa menjumpai bermacam-macam uang Ada di mana anak-anak? Ya ada di kotak amal Nah kotak amal itu ada di musola Nah selain terdapat kotak amal Di musola juga terdapat sebuah kentongan Iya di musola itu terdapat sebuah kentongan Nah fungsi dari kentongan itu apa anak-anak? Nah untuk tahu itu fungsinya untuk apa Maka kita baca teks berikut ini Di depan rumah Siti terdapat musola Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi Bunyi yang beratur atau berulang disebut irama Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut irama Nah pola ketukan piramanya Seperti ini anak-anak yang pertama ada 1, 2, 3 Dan TK, 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 TK Yang kedua ada 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dan yang bawahnya K, T, T, K, T, T, K, T, T, K, T, T Jadi kalau T itu adalah tepuk tangan Dan K itu hentakkan kaki Jadi kakak contohkan yang pertama Yang A itu ada T, K, K Yaitu tepuk, hentak, hentak Berarti tepuk, hentak, hentak Hentak, 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 tepuk, hentak, hentak Nah yang kedua atau yang B itu ada K, T, T Yaitu Hentak, tepuk, tepuk Berarti kita menghentakkan terlebih dahulu Kemudian tepuk Hentak, tepuk, tepuk Hentak, tepuk, tepuk Hentak, tepuk, tepuk Nah seperti itu Nah kita juga dapat Memberikan beberapa irama Yang dapat digabungkan Yaitu dengan menggunakan kentongan Yaitu seperti pada gambar ini Yaitu Tek, tek, tong Tek, tek, tong Tek, tek, tong Nah itu Nah kalian juga dapat membuat irama Yaitu dengan tepuk tangan Dan memukul meja Seperti ini Prok, prok, tuk Prok, prok, tuk Prok, prok, tuk Nah seperti itu Nah anak-anak Itu tadi kita telah mengetahui Mengetahui Berbagai macam benda Yang ada di Musola Ada apa saja Ada kotak amal Kemudian ada Kentongan Nah itu tadi kita Pergi ke musola Sekarang Coba kita pergi Ke rumah Siti Nah kira-kira di rumah Siti Ada apa ya Kira-kira Siti itu Keluarganya siapa saja ya Nah untuk mengetahui siapa saja Keluarga dari Siti Nah kita coba Simak Tekst berikut ini ya Siti adalah anak yang rajin Setiap pagi Siti bangun sendiri Siti langsung merapikan tempat tidur Siti, Ali, Ayah dan Ibu Kemudian berkumpul Untuk melaksanakan ibadah sholat subuh Nah Ibu memasak sayur untuk sarapan Siti membantu ibu menyiapkan sarapan Ayah mencuci sepeda motor Ali membantu ayah Nah coba Dari teks tersebut Kalian isi atau pasangkan Masing-masing anggota keluarga Siti Sesuai dengan pekerjaannya tadi Nah kalian isi sesuai dengan Penjelasan yang ada di teks yang kakak bacakan tadi Nah coba kalian lihat dulu ya Nah coba kita pasangkan ya Yang pertama ada gambar Siti Nah kira-kira Siti kegiatannya apa ya Siti membantu ibu menyiapkan sarapan Nah berarti kita jodohkan dengan Menyiapkan sarapan Yang selanjutnya ada gambar ibu Gambar ibu tadi kegiatannya apa ya Nah ibu memasak sayur untuk sarapan Nah berarti karena ibu memasak sayur untuk sarapan Berarti sebelum dimasak sayur itu harus dicuci terlebih dahulu Nah berarti disini gambar ibu dijodohkan atau dipasangkan dengan mencuci sayuran Yang selanjutnya gambar ayah Ayah mencuci sepeda motor Nah berarti kita jodohkan dengan mencuci sepeda motor Yang selanjutnya gambar Ali Ya Ali kegiatannya apa ya Ali membantu ayah Berarti Ali membantu ayah mencuci sepeda motor Nah berarti disini ada mengelap sepeda motor Diibaratkan membantu ayah mencuci sepeda motor Nah mudah bukan? Coba kalian pasangkan di buku kalian masing-masing Nah kakak berpesan nih sama anak-anak Di rumah kalian dengan anggota keluarga yang lain Pasti punya kegiatan masing-masing Nah jadi ketika kalian diberikan tugas atau kegiatan oleh orang tua Kalian wajib mematuhi atau melaksanakan tugas tersebut Nah sudah selesai materi kita hari ini anak-anak Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah Nah jangan lupa Apabila kalian belum paham Kalian bisa memutar videonya kembali Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Yaitu dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamtika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubi'laik Nah terima kasih kakak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kakakak akhiri